Dan ini malah mengejutkan lagi, yaitu Pak SBY itu pernah dipecat dua kali. Nah disini dalam berita ini, SBY memang dua kali dipecat sebagai menteri saat masa tugas belum berakhir. Pertama kali daerah Presiden Abdul Rahman Wahid, dan yang kedua daerah Presiden Soekarno Putri. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini sebenarnya tweetan Rizal Ramli sudah lama sih, yaitu pada tahun 2021. Ketika menanggapi, ya baser RP lah. Nah itu Rizal Ramli kayaknya sih agak marah dikit sih, karena terus disindir yaitu Menteri Pecatan, Menteri Pecatan. Ya memang sih, Pak Rizal Ramli itu dicopot dari menteri, ya masih seumur jagung lah, masih sebentar menjabat sebagai menteri. Dan itu dibuat bahan olok-olokan lah. Tetapi ini ada tweetan yang membuat saya kaget. Ternyata Pak SBY itu pernah dipecat sebagai menteri. Dan bahkan juga Yusuf Kala, dan juga Pak Wiranto. Nah seperti ini tweetannya. Ini soal pecatan buat yang kurang wawasan dan oon. SBY dipecat Megawati, Yusuf Kala, dan Wiranto dipecat Gusdur. PS dipecat Habibi. Soal pecatan itu biasa dalam politik, asalkan bukan karena korupsi dan pidana. Sering terjadi, karena perbedaan kebijakan dan style. Yang penting, integritas terjaga. Ya kalau menurut saya ya, kalau dipecat oleh Presiden. Yang menunjuknya, ya kemungkinan Pak Presiden tersebut kurang serklah dengan perintah atau dengan penugasan yang diberikan oleh Presiden. Ya menurut saya, si menteri tersebut tidak atau kurang bekerja secara maksimal. Ya menurut saya seperti itu sih. Lantas saya tidak percaya begitu saja ya, kalau SBY itu pernah dipecat. Nah akhirnya saya mencari sebuah artikel. Nah akhirnya pun dapat juga. Dan ini malah mengejutkan lagi. Yaitu Pak SBY itu pernah dipecat dua kali. Yaitu di era Pemerintahan Megawati dan juga Gusdur. Nah disini dalam berita ini yang diterbitkan oleh viva.co.id ini tertanggal 23 Oktober 2009 yang lalu. SBY memang dua kali dipecat sebagai menteri saat masa tugas belum berakhir. Pertama kali di era Presiden Abdul Rahman Wahid dan yang kedua di era Presiden Soekarno Putri. SBY menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di dua era tersebut. SBY pada waktu itu juga menceritakan soal kekalahannya bertarung menjadi wakil Presiden mendampingi Megawati pada tahun 2001. Saya pernah kalah dalam pemilihan 2001. Tapi saya tidak mencari kambing hitam. Saya kalah karena memang saya kalah. Pelajaran itu yang saya gunakan untuk memproteksi, memperbaiki diri dan akhirnya pemilihan Presiden. Alhamdulillah saya berhasil. Nah, tetapi dua kali dipecat sebagai menteri dan akhirnya membuahkan hasil menjadi Presiden di dua periode. Ya, memang kehidupan seperti itu. Bahkan kemarin Anies juga dipecat sebagai Menteri Pendidikan dan berhasil melenggang ke DKI 1. Tetapi pertanyaannya, Pak Risal Ramli ini juga sangat berharap sekali ya menjadi capres. Bahkan pernah membuat polling karena Risal Ramli kepingin menjadi Presiden. Ya, tetapi sampai saat ini di polling-polling tersebut tidak ada nama Risal Ramli. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ini pada 7 Oktober 2021 yang lalu. Tapi yang jadi masalah besar itu semua pecatan teriak-teriak di luar dan bikin rusuh. Begitu dimasukin lagi ke dalam Sairsel yang diam-diam baik. Terus berulang begitu dan kita sudah bosan baca dengernya, Pak. Ya, memang kalau saat itu Pak Risal Ramli di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ya adem ayem. Ya, adem ayem aja. Nggak ada kritik-kritik seperti ini sih. Itu kritik kepada pemerintah yang melolah hajat hidup rambanya. Bukan teriak-teriak. Intinya orang pecatan itu karena tidak cakep dalam bekerja atau tidak bisa bekerja. Sama dalam tim. Model lu, begini pasti kerjanya menjilat. Termasuk berani jujur pecat. Kalau argumen pecat, bisnisnya terkagu pecat. Yang terbaru 57X dipecat KPK demi integritas juga. Mana orang yang dipecat-pecat itu yang masih memiliki integritas tinggi, Bang? Nanya doang. Untuk belengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Nah ini sebenarnya tuitan Risal Ramli sudah lama sih. Yaitu pada tahun 2021. Ketika menanggapi, ya basar RP lah. Yaitu Risal Ramli kayaknya sih agak marah dikit sih. Karena terus disindir yaitu menteri pecatan. Menteri pecatan. Ya memang sih, Pak Risal Ramli itu dicopot dari menteri. Ya masih seumur jagung lah. Masih sebentar menjabat sebagai menteri. Dan itu dibuat bahan oleh basar. Yaitu dibuat bahan olok-olokan lah. Yang katanya Pak Risal Ramli itu dari basar RP. Ya kurang tahu maksudnya apa. Tetapi ini ada tuitan yang membuat saya kaget. Ternyata Pak SBY itu pernah dipecat sebagai menteri. Dan bahkan juga Yusuf Kala. Dan juga Pak Wiranto. Nah seperti ini cuitannya. Ini soal pecatan buat yang kurang wawasan dan oon. SBY dipecat Megawati. Yusuf Kala dan Wiranto dipecat Gusdur. PS dipecat Habibi. Soal pecatan itu biasa dalam politik. Asalkan bukan karena korupsi dan pidana. Sering terjadi. Karena perbedaan kebijakan dan style. Yang penting integritas terjaga. Ya kalau menurut saya ya. Kalau dipecat oleh Presiden. Yang menunjuknya. Ya kemungkinan. Pak Presiden tersebut kurang serklah dengan. Dengan perintah. Atau dengan penugasan yang diberikan oleh Presiden. Ya menurut saya. Si menteri tersebut. Tidak. Atau kurang. Bekerja secara maksimal. Ya menurut saya seperti itu sih. Nah. Lantas saya tidak percaya begitu saja ya. Kalau SBY itu pernah dipecat. Nah akhirnya saya. Mencari sebuah artikel. Nah akhirnya pun. Dapat juga. Dan ini malah lebih mengejutkan. Dan ini lap. Dan ini malah mengejutkan lagi. Yaitu. Pak SBY itu pernah dipecat dua kali. Yaitu di. Pemerintahan Megawati. Dan juga. Gus Dur. Nah disini. Dalam berita ini. Yang diterbitkan oleh. Viva.co.id Ini tertanggal bu sembilan yang lalu. SBY memang dua kali. Dipecat sebagai menteri. Saat masa tugas. Belum berakhir. Pertama kali. Di era Presiden Abel Rahman Wahid. Dan yang kedua. Di era Presiden Soekarno Putri. SBY menjabat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kehamanan. Di dua era itu juga menceritakan. Soal kekalahannya bertarung. Menjadi wakil presiden. Mendampingi meitu. Saya pernah kalah dalam pemilihan 2001. Tapi saya tidak mencari kambing hitam. Saya kalah karena memang saya kalah. Pelajaran itu yang saya gunakan untuk memproteksnya. Pemilih dan Alhamdulillah saya berhasil. Nah tetapi. Dua kali. Dipecat sebagai menteri. Dan akhirnya. Membuahkan hasil menjadi presiden. Di dua periode. Ya memang. Kehidupan seperti itu. Bahkan kemarin Anies juga. Dipecat sebagai menteri pendidikan. Dan berhasil. Melegang ke DKI 1. Nah tetapi pertanyaannya. Pak Rizal Ramli ini juga sangat. Sangat berharap sekali ya. Menjadi capres. Bahkan pernah membuat polling. Membuat polling. Karena Rizal Ramli. Karena Rizal Ramli. Kepengen. Menjadi. Presiden. Ya tetapi. Sampai saat ini. Di polling-polling tersebut. Tidak ada nama Rizal Ramli. Coba kita lihat. Komentar-komentarnya ya. Ini pada 7 Oktober 2021 yang lalu. Mempecatan teriak-teriak. Di luar. Dan bikin rusuh. Begitu dimasukin lagi ke. Dalam Sairsel. Yang diam-diam baik. Terus berulang begitu. Dan kita sudah bosan baca. Dengernya Pak. Ya memang kalau. Saat itu Pak Rizal Ramli. Di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Ya adem ayem. Ya adem ayem aja. Gak ada kritik-kritik. Seperti ini sih. Itu kritik kepada pemerintah. Yang melolah aja titup rambanya. Bukan teriak-teriak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.